Bagaimana kah hukum stand up komedia? Wohorom, oh hukum stand up komedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mohon maaf sekali ya, saya udah lama gak mau Jadi baru sempat ingin kali ini Sebagian kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana kah hukum stand up komedia? Ini kan lagi marak-maraknya stand up komedia Sebenarnya kita ngomong kehidupan orang-orang Dengan tujuan agar orang lain tertawa itu Bagaimana ya, tapi kata sebagian orang-orang itu Wohorom, oh tidak, itu cuma ingin bikin orang-orang bahagia Itu adalah idkhol suruh, bikin orang bahagia itu adalah Bahagia itu sebetulnya, kita coba cek dulu dalam kitab Yahya Ulamuddin Nah, jadi kita ambilkan di kitab Yahya Ulamuddin ya Ini just berapa? Just salis halaman 137 Di sini ada bahasa seperti ini Artinya seperti ini Sesungguhnya, seorang laki-laki ketika dia berbicara Tujuannya itu apa? Tujuannya agar orang-orang tertawa Maka dia akan dibuang Maka dia akan dibuang di neraka Dengan jauhnya itu melebihi jauh dari bintang suruh ya Bintang Venus, jadi dilempar sangat jauh ya Terus bagaimana itulah? Jadi dari sini, dia bisa dikatakan bahwa stand-up comedy itu Stand-up ya Ya haram, karena apa? Karena ya, karena apa? Karena itu tujuannya untuk agar orang lain itu tertawa Jadi masuk dalam ancaman hadis ini Nah gitu ya, hati-hati ya bagi kalian Hati-hati ya, orang stand-up comedy ini Haram, haram, karena apa? Karena teks hadisnya itu seperti itu Karena teks hadisnya itu seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!